Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Ini satu cupnya isi dua kali sekop yaitu coklat dan durian. Inilah abang Razit Jaguan yang sangat suka makan cemilan es krim dan gelato. Kami pergi ke Batat, kota Banda Aceh menuju pokok penjual gelato VSCC ICRN. Kami pesan enam cup dua sekop rasa durian coklat. Satu cup harganya 25 ribu rupiah, jadi saya bayar semuanya 150 ribu rupiah. Banyak varian rasa es krim lainnya, disini bisa pesan sesuai selera. Kami saja pesan berbeda antara Sara, Raisah, Kairin dan abahnya bersama Razit, Uminya, serta nenek mereka pesan tujuh citara gelato. Es krim memang makanan cemilan yang digemari oleh berbagai usia baik tua, muda. Pem maupun anak-anak sangat menyukai es krim atau gelato. Sangat seru kisah kami sekeluarga dalam perjalanan wisata ke kota Banda Aceh. Apa sebenarnya perbedaan antara gelato dan es krim? Nah berikut ini informasi tentang hidangan penutup olahan susu yang digemari ini dan di mana puster beku cocok. Satu sendok sesuatu yang lembut dan manis adalah salah satu kenikmatan hidup yang luar biasa. Penggamar makanan penutup beku punya banyak pilihan untuk memuaskan gigi manis, termasuk es krim dan gelato. Meskipun makanan pokok musim panas ini dibuat dengan dasar susu, krim, dan gula yang diaduk dengan tangan atau mesin, keduanya tidak sama, es krim biasanya memiliki kandungan lemak lebih tinggi daripada gelato berkat rasio krim terhadap susu yang lebih tinggi. Es krim juga memiliki tekstur yang lebih lapang dan lembut karena kecepatan pengadukannya yang lebih cepat. Di sisi lain, gelato seringkali memiliki lebih banyak susu daripada krim di dasarnya dan dapat digambarkan sebagai lebih padat, lebih lembut, lebih kuat rasanya, dan bahkan elastis. Es krim umumnya dibuat dengan bahan dasar krim kental, susu, gula, dan terkadang telur dan atau kuning telur. Bahan dasar tersebut diaduk dalam mesin pembuat es krim sebelum bahan tambahan ditambahkan.